metramuda metramuda di pagi hari ini di pagi hari ini di buya pada hari Rabu di akhir bulan orang jab akhir bulan rajab buya memulai insyaallah kuliah subuh rahah subuh dan rahah asar insyaallah dengan memohon pertolongan kepada Allah semoga diistihahat oleh Allah ta'ala dan diberi hidayah kepada segala yang Allah rizahi diberi kekuatan untuk bisa menjalankan segala yang Allah rizahi buya memulai mengkaji kitab aqidatul awam ya aqidatul awam sekaligus nanti mengijazahkannya aqidatul awam ini buya terima dari dari walid ya dari apa aqidatul awam dan dari para guru juga yang lainnya yang mana ini diterima dari guru-guru walid guru apa keantaranya mama ayang cibabat mama ayang cibaduyud ayang cibabat ayang muhammad kurdi radiyallahu an waliyallah dan ayang muhammad zarkashir radiyallahu an waliyallah yang mana beliau orang-orang yang apa namanya yang yang menerima daripada yang mengijazahkan ini karena masa yang membikin aqidatul awam ini bukan ulama yang sebelah sana bukan tapi ulama yang sebelah sini yang menyusun ini adalah alimam ahmad meruzuki al-maliki radiyallahu ta'ala imam ahmad meruzuki ini menyusun ini bukan semata-mata beliau menyusun ya sebahagiannya memang iya di akhir-akhirnya tapi beliau itu menerima ijazah langsung dari rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam telah dikatakan oleh syekh nawawi al-bantani radiyallahu anhu yang cibaduyut yang cibabad beliau menerima daripada syekh muhammad alwi sukapakir syekh muhammad alwi menerima daripada syekh muhammad nawawi al-bantani radiyallahu ta'ala jadi sangat dekat sekali nah sebabnya syekh nawawi mengatakan bahwa yang menakamkan ini adalah syekh ahmad marzuki radiyallahu anhu beliau melihat baginda nabi besar muhammad sallallam di dalam mimpinya di akhir malam jumat di awal jumat bulan rajab di awal jumat bulan rajab ah masyaallah tahun 1252 hijriyah 1252 hijriyah kan belum jauh dari kita 1252 1258 hijriyah sekali lagi 1258 hijriyah nah ini an-nazim ya ini yang menazomkan yaitu syekh mad marzuki radiyallahu anhu melihat dalam mimpinya di bulan rajab di malam jumat waktu sahur malam jumat melihat rasulullah sallallahu sallallahu sallam beserta para sahabatnya berkumpul di sekeliling nabi semuanya lalu rasulullah sallallahu sallallahu sallam berkata kepada syekh mad marzuk menyuruh membacakan nazoman ini kata rasulullah sallallahu sallallahu iqra mandhumata tauhid allati man hafidhaha dakhal aljannah wa nalal maksud min kulli khair wa faqal kitab wa sunnah bacalah oleh kamu nazoman tauhid yang mana barang siapa orang yang menghafalnya pasti masuk surga dan dia akan meraih apa yang dia inginkan apa yang dia maksud dari segala kebaikan yang sesuai dengan quran dan sunnah apa saja yang diinginkan kebaikan yang sesuai dengan quran dan sunnah pasti akan diaraih dengan barakah menghafal nazoman akidatul awam ini siapa yang berkata adalah rasulullah sallam dalam mimpinya imam ahmad marzuki radiyallahu anan lalu dalam mimpinya si ahmad marzuki bertanya kepada rasulullah sallam wamatil kalman dhumah ya rasulullah apa nazoman itu wahai rasulullah lalu disak para sahabat nabi yang ada di sekitar nabi menyahut kepada imam ahmad kata para sahabat isma min rasulillah mayakul dengarkan saja dari rasulullah sallam apa yang dikatakan oleh beliau lalu setelah itu faq'ala rasulullah sallam lalu rasulullah sallam mengucapkan kul bacakan oleh kamu yaitu kepada imam ahmad perintah nabi langsung abda'u bismillah warrahman lalu syekh ahmad mengucapkan abda'u bismillah warrahman syekh ahmad mengucapkan lalu satu bet satu bet terus masyaallah sampai akhirnya itu apa yang dinazamkan oleh nabi sallam dalam mimpi imam ahmad apa akhirnya adalah kalimat wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul haqamin sampai situ nah wa rasulullah ya semua rasulullah mendengarkan ketika syahmad mengucapkan rasulullah yang mengucapkan pertama syahmad lalu syahmad mendengarkan lalu syahmad mengucapkan lalu rasulullah mengucapkan lagi syahmad mengucapkan rasulullah mengucapkan rasulullah mendengar lagi begitu syahmad bangun dari tidurnya langsung hafal saat itu lalu syahmad begitu bangun di waktu sahur malam jumaat di bulan rajab tersebut lalu syahmad langsung membacakannya sendiri lalu dibacakan abda'u bismillah warrahmani sampai wa suhuful khadili wal kalimi fiha kalamul hakemil alimi ya hafal semua dari awal sampai akhir terus begitu malam jumat yang terakhir yaitu di malam 28 begitu sampai kepada malam jumat bukan malam bukan bulan rajab begitu sampai kepada malam jumat di bulan dhul qa'dah bulan hafid malam 28 dhul qa'dah imam ahmad ini kan rajab rajab syaban terus ramadhan syawal dhul qa'dah dari bulan rajab kan mimpinya itu berarti lima bulan berikutnya lima bulan berikutnya imam ahmad bermimpi lagi kedua kalinya bertemu dengan rasulullah s.a.w. persis di waktu sahur dan malam jumat lagi lalu rasulullah s.a.w. berapa memerintahkan lagi kepada imam ahmad supaya mengucapkan lagi membacakan lagi yang sudah rasul ijazahkan lima bulan kebelakang kata nabi ikra ma jama'atah dia sobat bacakan oleh kamu apa yang sudah dikumpulkan oleh kamu yang sudah kamu hafal dalam hatimu lalu imam ahmad dalam mimpinya membaca dari awal dihadapan rasulullah s.a.w. s.a.w. dan para sahabatnya semua berkumpul di seputar rasulullah s.a.w. di sekeliling nabi dan semuanya para sahabat nabi dan nabi pun mengucapkan amin mengatakan amin setiap imam ma'am mengatakan satu baik lalu rasulullah dan para sahabatnya ramai mengucapkan amin abda'u bismillah wa rahmani wa bir rahimi da'im il ihsani kata imam ahmad dalam mimpi rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya mengucapkan amin terus setiap baik semuanya rasulullah mengatakan amin dan para sahabatnya di amini oleh rasulullah s.a.w. dan oleh semua para sahabatnya setelah ketika imam ahmad selesai mengucapkan wa suhub puluh khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi amin selesai itu lalu rasulullah s.a.w. mengatakan kepada imam ahmad wa faqq allahu ta'ala lima yurdi wa qabila min kadhalik wa baraka alik wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad semoga Allah memberikan taufik kepada engkau kepada segala yang Allah ribai dan semoga Allah menerima itu darimu dan semoga Allah memberkahkan mu dan memberkahkan semua mu'minin masya Allah jadi barokah mu'minin dengan akidatul awam ini dan semoga Allah memanfaatkan itu nazaman bagi semua hamba hamba Allah jadi nazaman akidatul awam nazaman yang bisa menjadikan manfaat bagi semua hamba hamba Allah masya Allah masya Allah masya Allah lalu imam ahmad beliau menceritakan kepada orang-orang tentang mimpinya setelah itu begitu diceritakan kepada orang-orang lalu rame orang-orang terutama orang-orang soleh para ulama para awliya karena semua tahu ini ijazah dari siapa dari rasulullah s.a.s rame akhirnya dari mana-mana dari berbagai negara kepada imam ahmad minta ijazah langsung semuanya dan si imam ahmad lalu beliau mengijazahkan nazaman tersebut masya Allah masya Allah 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 lalu imam ahmad menambah setelah setelah apa kalimat baik kan sampai itu yang dijazahkan oleh nabi kepada imam ahmad lalu setelah itu apa itu adalah tambahan daripada imam ahmad menambah wakulu ma'atabir rasuluh fahakut taslim wal kubulu sampai akhirnya kitab Allah 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 nah makanya perlu dihafal karena akidatul awam ini subhanallah ini bukan nazaman yang sembarang dibikin oleh seorang ulama dan kita perlu tahu bahwa banyak doa doa banyak salawat salawat banyak zikir zikir kan tasbih tasbih hizib hizib ingat nazaman nazaman kosidah kosidah yang diterima oleh para ulama oleh para wali oleh orang-orang soleh ini yang mengijazahkannya rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam perlu kasih tahu ini ketika dicari hadisnya kita tidak dapat itu kan tapi kok ini beredar di kalangan para wali beredar di kalangan para soleh ini dari mana ini banyak yang menganggap bid'ah 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 ya fahami oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah itu umat baginda nabi besar muhammad sallallahu 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 yang dijaga oleh Allah kaum yang disayang oleh Allah kaum yang dijaga disayang oleh baginda nabi besar muhammad sallallahu alihi wa alihi sallam kaum yang dibimbing oleh Allah ingat dengan bimbingannya sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam hingga walaupun Rasulullah sudah wafat kan Rasulullah sudah tiada tapi Rasulullah sallallahu sallallahu sudah menjanjikan siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia melihatnya dengan benar dalam riwayat ini banyak riwayatnya siapa yang melihatku dalam mimpi sungguh dia melihatku itu benar nyata melihatku jadi yang menerima ijazah dari Rasulullah sallallahu lewat mimpi ingat ingat itu ijazahnya memang betul-betul dari siapa dari Rasulullah sallallahu alihi wa sallam lalu apa salahnya menurut pandangan Islam kalau seseorang mendapat ijazah dari Rasulullah sallallahu lalu dia mengamalkannya dan yang diamalkannya tidak berbenturan dengan Quran dan sunnah dan yang diamalkannya itu yang dari hasil mimpinya itu sesuai dengan Quran dan sunnah perintah perintah atau anjuran Quran dan sunnah karena doa secara global diperintahkan oleh Quran oleh sunnah oleh Allah dan Rasul sallallahu berdikir berdikir secara global bersolawat secara global bertasbih takbir secara global ini diperintahkan oleh Allah diperintahkan oleh Rasulullah walaupun doa ini salawat ini zikir ini tidak ditemukan dalam Quran dan sunnah ingat tapi ini sudah dinaungi oleh Quran dan sunnah dinaungi oleh Quran dan sunnah karena perintah berdikir itu umum faham perintah bersolawat umum perintah bertasbih umum perintah berdoa umum kalau umat islam doanya harus sesuai dengan apa yang ada dalam Quran atau apa yang ada dalam hadith saja ini bisa dianggap sesat semua para ulama di muka bumi ini kalian mau mendengarkan ulama siapa saja dengan masih kalau berdoa pasti kalau berdoa tidak semuanya doanya itu sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah justru sekarang kebanyakan orang berdoa sekarang itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing faham tidak baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa ajam yakni luar Arab apakah ini tercelak dalam agama tidak bahkan diperintahkan oleh agama berdoa itu dengan bahasa apa saja yang penting berdoa karena perintah berdoa itu umum tidak disyaratkan doa itu dengan bahasa Arab saja dan tidak disyaratkan doa itu dengan apa yang ada dalam Quran dan dalam sunnah saja sesuai dengan keinginan kalian dengan bahasa yang kalian inginkan makanya ulama menanggapi kepada jangjawokan bahasa bahasa jawa doa doa bahasa jawa yang disusun oleh para wali songo dulu yang begitu mustajab mustajab masya Allah itu sah sah saja sah sah saja faham oleh kita semuanya sah sah saja namun kalau berdoa syaratnya harus satu diantara dua apa tahu kepada arti setiap per kalimatnya atau tahu kepada tujuan dari global doa itu untuk apa walaupun kita tidak faham oh doa ini untuk mamanya supaya diampuni dosa silakan bacakan walaupun kita tidak tahu artinya tapi kita tahu tujuannya doa ini oh ini supaya kita kebayar utang walaupun tidak tahu artinya tapi tahu tujuan dari doa ini oh doa ini agar ini agar ini agar ini makanya ulama ulama islam dimana saja dimana saja membolehkan semua meminin meminat berdoa dengan kalimat-kalimat yang dia secara harfiahnya tidak tahu artinya tapi tahu daripada tujuan doa itu untuk apa jelas faham tidak harus kita faham harus kita faham Allah Allah dengan bahasa apa saja bebas 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 namun kalau kita berdoa dengan doa doa qur'annya ada plus apa plusnya plus baca quran doa doa yang datangnya langsung dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis hadis kan ada plus faham apa plusnya plusnya ini kan doa nabi jadi seperti kita membacakan sunnah nabi juga membacakan hadis nabi juga kita baca doa tapi baca hadis nabi kita baca doa tapi baca quran jadi ada plusnya ada plusnya faham ya oleh kita tapi quran dan sunnah tidak menghakimi Allah dan rasul tidak menghakimi berdoa dengan bahasa apapun bahwa itu salah tidak karena sudah dinaungi dengan quran perintah Allah dalam quran ud'uni perintah Allah dalam perintah rasulullah sallallam dalam sunnah sunnah faham faham tidak maka akhirnya umat baginda nabi besar muhammad sallallam itu semakin kaya dari zaman sahabat radiyallahu anhum sahabat menerima ijazah doa dari nabi di waktu hidup kaya lalu para sahabat sahabat terus para tabi'in 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 para wali wali besar masya'allah banyak yang menerima doanya dari rasul lewat mimpi menerima salawat ini menerima lewat mimpi semakin kaya lagi dan ini beredar di umat islam banyak orang-orang awam pun juga menerima ijazah ijazah ini padahal ijazah ijazah ini adalah masya'allah dari sonohnya sumbernya dari rasulullah s.a.w ada yang di waktu nabi hidup ada yang di dalam mimp mimpinya orang-orang salih faham ada lagi doa itu doanya memang doa orang-orang salih doa wali-wali Allah doa para sahabat para sahabatnya rasulullah s.a.w para tabi'in tabi'in yang doanya sudah dikabul oleh Allah sehingga doa yang sudah dikabul oleh Allah ini harus digarisbawahi kasih tanda seseorang berdoa wali Allah ini dengan doa tersebut hingga dikabul oleh Allah maka doa itu kalau dikabul oleh Allah ketika dibaca oleh siapapun doa itu akan menjadi wasilah dikabulkannya doa orang yang berdoa dengan doa tersebut siapapun yang berdoanya faham kenapa karena doa tersebut doa yang sudah mendapatkan apresiasi dari Allah ketika meminta kepada Allah dengan kata-kata itu Allah suka Allah cinta Allah sayang Allah rida sehingga kata-katanya semua disukai oleh Allah lalu kata-kata doa tersebut ketika dipotokopi oleh siapapun orang yang beriman lalu dia berdoa dengan kata-kata yang sudah dicintai oleh Allah maka tidak menutup kemungkinan orang ini pun juga mendapatkan ijabah dari Allah maka semakin kaya lagi faham makanya amanat daripada guru-guru buya amanat daripada para ulama usahakan kalau berdoa itu satu doa itu dengan doa-doa qur'aniyah atau doa-doa hadithiyyah doa-doa yang ada dalam quran dan hadith lalu doa-doa dengan yang diterima dari orang-orang soleh yang sumbernya adalah menerima daripada Rasulullah lewat mimpi atau lewat yakadah karena banyak wali-wali Allah yang bertemu dengan Rasulullah secara terjaga bukan di waktu mimpi lalu lalu doa-doa yang diterima dari wali-wali Allah yang sudah jelas-jelas beliau para kekasih Allah ketika berdoa dengan doa-doa tersebut dikabulkan doanya oleh Allah maka doa itu fotokopi oleh kalian alias kalian harus berdoa itu dengan doa-doa yang sudah mendapatkan apresiasi dari Allah jangan bikin doa sendiri karena sehebat-hebatnya doa kita ucapan kita kita ini siapa aduh saya ini kan DPO orang yang dikejar-kejar sama malaikat Jabania karena tukang dosa ini lagi dicari-cari lagi dikejar-kejar ditunggu sama malaikat Jabania sama malaikat nah jadi kalimat-kalimat kita adalah kalimat-kalimat orang yang berdosa saya ini orang yang berdosa jadi dengan bahasa apapun Hatta dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda ini bahasa dari sang pendosa doa dari sang pendosa yang hatinya tidak bisa khusyuh kepada Allah yang imannya tidak sempurna imannya lemah bahkan sedang berdoa juga melakukan dosa kadang sedang sholat melakukan dosa sedang baca Quran melakukan dosa hatinya kemana hatinya fahami oleh kita hayati oleh kita sehingga untuk diijabah oleh Allah itu tipis harapannya tipis harapannya makanya wasiat orang-orang soleh apalagi orang semacam kita minimal kalau berdoa dengan doa yang sudah mendapatkan apresiasi dari Allah apresiasi dari Allah apresiasi dari baginda Nabi Besar Muhammad salallahu alihi 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 jangan sampai segalanya cacat udah hatinya jelek udah amal kita juga banyak dosa itu kan udah ucapannya juga bibirnya yang dipakai ngomongnya juga udah bibir yang berdosa lidah yang berdosa mulut yang berdosa tangan yang diangkatkan oleh kita ke langit tangan yang berdosa belum lagi yang dimakan yang haram yang subhat yang dipakai yang haram yang subhat belum juga tempatnya juga rumahnya itu kan adalah yang subhat lagi tadinya dapatnya jadi serba serba jelek semua minimal doanya doanya para kekasih Allah mudah-mudahan dengan kalimat doa yang kita ucapkan kepada Allah walaupun yang lainnya jelek tapi ada satu yang baik adalah kalimat yang sudah mendapatkan apresiasi dari Allah Ecs faham kan kita ingin diijabah mudah-mudahan dengan cara itu kita diijabah oleh Allah 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 tidak melihat kitanya tapi melihat ini kalimatnya redaksi kalimatnya memang kalimat yang Allah sukai akhirnya diangkat oleh malaikat tidak melihat orang yang ngomong ah tukang upat simuat siamah ya tukang gibah tukang dusta tukang apa lagi bisa ditekan aib orang tukang fitnah tukang makan yang haram segala macam hatinya tidak benar kamu itu tapi melihat kata-katanya ini kata-kata ini kata-kata yang sudah diapresiasi oleh Allah karena kata-kata ini pernah digunakan oleh seorang nabi pernah digunakan oleh seorang wali ketika berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya dengan kata-kata ini lalu dijiplak oleh kamu akhirnya malaikat masya Allah ya malaikat menghargai doa tersebut dibawa oleh malaikat lalu disodorkan permohonan ini kepada Allah ini yang kita harapkan ini yang kita harapkan faham jangan menganggap bahwa doa doa sehingga orang banyak yang menangis orang banyak yang berharap ini lebih baik daripada doanya orang-orang soleh lah tapi bukan berarti dengan cara doa kita itu salah lah tidak salah silahkan kalian berdoa dengan bahasa kalian sesuka kalian gitu kan silahkan namun ya kalian jangan sampai salah di dalam menilai kan jangan menganggap bahwa doa kalian yang lebih baik paham jelas nah maka dari mulai hari ini hari Rabu kenapa Buya memulai hari Rabu dan bulan Rajab karena satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa ma budi'a fi yaumil arbi'a faqatam apa yang dimulai pada hari Rabu itu sempurna agar sempurna pengkajian ini sempurna sampai kita mendapatkan natijahnya buahnya ma'rifat kepada Allah jala jala wahda lalu yang kedua juga di bulan Rajab bulan yang agung agar mendapatkan keberkahan dari bulan yang agung lalu juga yang ketiga karena sahib yang imam Ahmad al-Marzuki ini yang menazamkan akidatul awam ini beliau menerima ijazahnya dari Rasulullah di bulan Rajab di bulan Rajab kan maka Buya memulainya juga di akhir bulan Rajab ini agar menjadi catatan bagi kalian semua dan semua yang belum hafal hafalkan dan ini Buya terjemahkan dengan bahasa Sunda setelah Buya istihoroh lama jadi sebelum menerjemahkan Buya istihoroh dulu lama selamat Terima kasih.